KRIAKU MEDI CHANNEL Jika sudah seperti biasa Anda login Masukkan username dan passwordnya Kemudian login Nah setelah login Kalau kita ingin mencipta BKU Sarannya Anda sudah harus melakukan penganggaran Dan sudah selesai Saya contohkan disini Di Penganggaran kan saya sudah selesai Kemudian saya masuk ke perata usahaan Untuk mencetak BKU Kita klik saja disini Contohnya klik BKU Kita pilih BKU BOS REGULAR Kita OK Nah kita tunggu seperti ini Maka nanti akan muncul tampilan BKU Nah inilah BKU Januari Karena memang di Januari sekolah saya belum ada uang masuk Ini BKU masih kosong Begitu juga kalau mau Untuk nge-print BKU di bulan lain Kita tinggal pilih saja disini Saya sudah memasukkan BKU Januari, Februari, Maret, dan April Jadi Anda tinggal klik saja yang Februari Tinggal di OK lagi Nah ini Februari Jadi di aplikasi ARKAS ini ternyata BKU sudah selesai Untuk buku-buku yang lain Misalnya buku kas membantu Buku bank juga sama Kita lihat juga caranya seperti ini Januari Kita tunggu ini ada prosesnya Saldo kas Nah di bulan Desember 2019 masih kosong Ini untuk di Januari 2020 Bawahnya ini sudah Januari Masih kosong Dan seterusnya Jadi Saratnya kita sudah mengisi dulu BKU-nya BKU-nya saya sudah memiliki BKU sampai dengan Ini sudah sampai bulan April Jadi bulan April ini saya belum selesai Tapi di aktifasi BKU ini Saya sudah tutup buku di BKU di bulan Januari, Februari, dan Maret Ini sudah saya tutup bukunya Jadi sekarang masih prosesnya di bulan April Oke mungkin cukup itu cara print BKU Di aplikasi ARKAS Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya Silahkan Kita sama-sama belajar Silahkan tanyakan di kolom komentar Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa Dukung kami dengan cara subscribe Dan like video-video yang ada Terima kasih telah berkunjung Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!